Pada video ini, kita akan mempelajari penggunaan formulir Adjust Inventory. Silahkan duduk manis, atau posisi apa saja deh, mau duduk, mau baring, mau terlentang. Yang penting kalian happy dan tetap memahami isi materinya. Ampun deh Google, jangan pakai bahasa Inggris dong, saya malah tidak mengerti. Sorry deh, sekarang kita ulangi, dengar baik-baik ya. Formulir Adjust Inventory atau penyesuaian persediaan merupakan salah satu formulir yang sering digunakan ketika menggunakan aplikasi MYOB accounting. Formulir Adjust Inventory dapat digunakan untuk meng-input saldo awal item. Melakukan proses penyesuaian yang disebabkan terjadinya perbedaan antara jumlah fisik item yang dimiliki dengan jumlah item yang ada di catatan. Penggunaan item bahan baku untuk keperluan produksi. Dan pencatatan item hasil produksi. Sekarang kita pelajari terlebih dahulu jurnal yang dihasilkan oleh formulir Adjust Inventory. Jika formulir Adjust Inventory telah diisi lalu disimpan, maka akan menghasilkan sebuah jurnal. Jurnal yang dihasilkan adalah, mendebat akun yang ada di Asset Account for Item Inventory dari masing-masing item, dan mengkredit akun yang ada di kolom account. Contoh, kita memiliki dua jenis item. Yaitu item HP Merk A dan suku cadang SC1. Asset Account for Item Inventory HP Merk A adalah persediaan HP. Lalu Asset Account for Item Inventory suku cadang SC1 adalah persediaan suku cadang. Jika di kolom item 6 berbaris pertama diisi dengan item HP Merk A sebanyak 10 unit. Dengan unit kos sebesar Rp100.000. Lalu pada baris kedua diisi item suku cadang SC1 sebanyak 30 unit. Dengan unit kos sebesar Rp50.000. Kemudian kolom account di setiap baris diisi dengan account X. Maka jurnal yang dihasilkan adalah, Debet persediaan HP sebesar Rp1.000.000. Lalu debit lagi persediaan suku cadang sebesar Rp1.500.000. Kemudian mengkredit account X sebesar Rp2.500.000. Jika kolom amount bernilai negatif, maka nilai pada jurnal juga akan bernilai negatif. Pada contoh, diperlihatkan kolom amount bernilai negatif sebesar Rp1.000.000.000 pada baris item HP Merk A dan Rp1.500.000.000. Pada baris item suku cadang SC1, sehingga totalnya pada kolom amount adalah Rp2.500.000.000. Jurnal yang dihasilkan oleh Ajas Inventory adalah, Mendebet akun persediaan HP sebanyak Rp1.000.000.000. Lalu mendebet lagi akun persediaan suku cadang sebanyak Rp1.500.000.000. Kemudian mengkredit akun X sebesar Rp2.500.000.000. Jurnal tersebut sama saja apabila akun yang ada di sisi debit dipindahkan ke kredit, lalu akun yang ada di sisi kredit dipindahkan ke debit. Tetapi nilainya diubah dari negatif menjadi positif. Pengisian saldo awal item dapat dilakukan dengan dua cara. Pada cara pertama, kolom account pada setiap baris item diisi dengan akun aset account for item inventory dari masing-masing item. Contoh, pada baris pertama diisi item HP mereka, aset account for item inventory item HP mereka yaitu persediaan HP, maka pada kolom account di baris HP mereka diisi dengan akun persediaan HP. Oleh karena kolom account diisi dengan akun yang sama pada aset account for item inventory, maka formulir ajas inventory akan menjurnal akun yang sama pada sisi debit dan sisi kredit. Cara ini dilakukan agar nilai saldo awal pada akun persediaan tidak terjadi perubahan. Cara kedua, sebelum formulir ajas inventory diisi, saldo awal akun aset for item inventory dari item yang akan diinput dikurangi sebesar saldo awal item yang akan diinput. Pada contoh, akan diinput saldo awal item HP mereka sebesar 1 juta. Akun aset for item inventory item HP mereka yaitu persediaan HP. Oleh karena itu saldo awal akun persediaan HP di daftar akun dikurangi sebesar 1 juta. Selain itu, saldo awal akun modal di daftar akun juga dikurangi sejumlah saldo awal yang akan diinput. Setelah itu, dilakukan pengisian formulir ajas inventory kolom akun diisi dengan akun modal. Dengan cara pengisian seperti itu, maka formulir ajas inventory akan menjurnal dengan mendebet akun aset akun for item inventory lalu mengkredit akun modal. Dengan adanya jurnal tersebut, maka nilai akun persediaan dan akun modal pada daftar akun akan bertambah lagi. Sebagai mana disampaikan awal materi ini, formulir ajas inventory dapat juga digunakan untuk melakukan kegiatan penyesuaian. Contoh kegiatan penyesuaian adalah penyesuaian yang disebabkan oleh hilangnya persediaan. Oleh karena hilang, maka catatan persediaan harus dikurangi. Demikian juga akun persediaan harus dikurangi nilainya. Contohnya, HP merek A hilang sebanyak 1 unit nilai HP tersebut adalah 100 ribu. Cara pengisian pada formulir ajas inventory adalah, kolom item number diisi dengan HP merek A, kemudian kolom quantity diisi dengan minus 1 karena HP berkurang 1, lalu kolom unit kos diisi 100 ribu, sehingga kolom amount bernilai minus 100 ribu. Yang tidak kalah pentingnya itu kolom account, diisi dengan akun biaya kerugian persediaan. Jurnal yang akan dihasilkan oleh formulir ajas inventory adalah, mendebat akun persediaan HP sejumlah minus 100 ribu, dan mengkredit akun biaya kerugian persediaan sejumlah minus 100 ribu juga. Jurnal tersebut sama saja dengan mendebat akun biaya kerugian persediaan tetapi positif 1 juta, juga mengkredit akun persediaan HP sejumlah positif 100 ribu juga. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Arigatou gozaimashita. Shukran jazeelan. Spasiba. Dhanyawad akaru. Aapka bohat bohat dhanyawad. Sampai bohat dhanyawad.